Ya saudara kami masih bersama Breaking News Kompas TV dan mungkin sebentar lagi kami akan juga memperlihatkan suasana di pengadilan negeri Jakarta Selatan ruang sidang utamanya dimana akan dihadirkan disini dua terdakwa Baikuni Yubo dan Cukput Ranto yang keduanya akan mengajukan duplik bersama para kuasa hukumnya tanggapan terhadap replik jaksa penuntut umum Kami sebenarnya masih bersama para narasumber ada Heri Firmansyah, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisaktif juga Junaidi Saibih kuasa hukum Baikuni Yubo dan Daniel Soni Pardede kuasa hukum dari Cukput Ranto Bung Daniel, Anda tadi ingin ikut menanggapi atau menambahkan apa yang disampaikan Bung Junaidi, silakan Ya, jadi yang perlu saya tambahkan bahwa berdasarkan fakta persidangan gitu ya yang menjadi objek perkara aku yang paling dekat hubungannya dengan perbuatan gang kami kan adalah di VRCCTV Ternyata di dalam persidangan diketahui di VRCCTV tersebut tidak pernah diletakkan sita sama saling baik oleh penyidik maupun penuntut umum itu sudah kami pelajari dalam penetapan sita tidak pernah tertulis sedikitpun di VRCCTV merek Jilens yang sekarang menjadi objek perkara aku maka berdasarkan keterangan-keterangan ali di persidangan ketika suatu objek perkara yang dalam hal ini adalah undang-undang ITE patal 33 yaitu adalah objeknya adalah di VRCCTV tidak pernah diletakkan sita maka barang bukti tersebut menjadi batal demi hukum apa konsekuensinya batal demi hukum? artinya bahwa hakim tidak bisa menjadikan objek perkara tersebut di VRCCTV sebagai landasan untuk mengambil suatu keputusan terkait persat 33 undang-undang ITE ini ingin saya tambahkan ini sempat disampaikan dalam persidangan kemarin ya saya agak misi berkaitan dengan ini ya sudah kami sampaikan tidak ada penyitahan terkait di VRM yang menjadi topik pembahasan perdebatan di dalam ruang persidangan sehingga itu harus menjadi batal demi hukum jadi intinya hakim tidak bisa menjadikan landasan tersebutlah sebagai misalkan untuk landasan sebagai petunjuk atau membuat suatu keputusan karena harus dianggap barang bukti tersebut tidak ada tidak pernah diletakkan sita terhadap barang bukti tersebut itu yang ingin saya ambil ya ya menarik apa yang disampaikan Anda berdua nih Bung Daniel dan juga Bung Jenedi karena banyak fakta-fakta yang sebetulnya kalaupun kita buat kita sebut agak lemah nih dalam dakwanya sejak awal mungkin juga karena terburu-burunya kasus ini walaupun sudah diberikan waktu sedemikian rupa sebelum nanti saya ke Bung Heri dan kemudian kita menuju ke jalannya sidang Bung Junaidi, Bung Daniel duplik ini kan upaya terakhirlah rasanya ini mudah-mudahan tetap bisa didengarkan sedemikian rupa walaupun tanggapan ini kepada jaksa penuntut umum tetap semua yang Anda sampaikan pagi ini dari sejak kita mulai tadi bisa menjadi catatan bagi majelis hakim dalam fondisnya nanti seberapa optimis Anda Bung Junaidi dan juga Bung Daniel Bung Junaidi lebih dulu bahwa hakim nanti mempertimbangkan ini semua jadi sebenarnya kan ini kan semakin karisnya sebenarnya dari Play Doi tetapi kami perlu menanggapi secara fisik setelah kesehatan meskipun kalau secara teori mungkin juga ada tambahan namanya mereplik kalau ada mereplik maka kita akan ngajukan mereduplik jadi mereplik tambahan dan duplik tambahan itu juga dikenal namanya mereplik mereplik tapi dalam hal ini juga kami perlu juga menegaskan tentang bagaimana peran daripada Bung Junaidi tadi dikaitkan misalkan tentang tetap kaitan dengan pasal 6 per Pol 722 apa dia nggak melaporkan itu kan dia harus melaporkannya kepada atas sana kalau misalkan itu ya kita anggap ya ada di sana dan dalam persidangan juga disampaikan sama Herbus Sambol ini semua mereka semua mana mungkin lah mereka lapor kata sama saya mereka mana berani dan saya tidak pernah memberikan perintah yang salah selama 28 tahun jadi fakta persidangan disampaikan oke tetapi juga kan kalau kita lihat di dalam pasal 6 ya ayat 2 huruf C per Pol 7 2022 itu laporan itu sedangkan secara tertulis kalau dia mau menolak dan harusnya nah tetapi dalam hal ini ya mas saya mungkin bisa nambil ketika itu dikasih perintah ya dalam hal ini kan yang kasih tahu adalah cuk sebagai spree nah dilihat gue udah dikasih ini dari perintah Bapak gue nggak mau 2 menit lagi kata Cuk kalau dilaksanakanlah sama si Baiki mengikut dan disitu sebenarnya kita juga bisa lihat ini tentang salah kira ya atau dualing disitu sebenarnya ada disana nah ini yang juga perlu kita lihat itu juga menjadi materi di dalam yang tidak dikomentari oleh JPU dalam tapi kalau kita mau lihat dalam replik juga bagaimana peran daripada Baikuni itu juga disampaikan oleh JPU tentang bagaimana secara sukarela dan juga menyampaikan tentang apa di hardis ya hardis yang disampaikan yang diserahkan kepada penyidik yang ada di Baiki lalu dia sampaikan itu dan dia menyampaikan itu pada saat dia sudah merasa aman senang dan kalaupun dia menyampaikan kepada atasannya siapa yang kata Baikuni siapa yang bisa percaya kalau susi saya kompol terus dia yang bintang itu kan ada disitu yang kalau disitu itu ada dilema moral dimana memang di dalam psikolog forensik juga disertakan kenapa pilihan-pilihan itu diambil oleh Baikuni jadi kami juga ada psikolog forensik dari hasil pemeriksaan psikolog forensik itu mengkonfirmasi sebenarnya kenapa pilihan-pilihan itu dilakukan diambil oleh Baikuni dan dia berperahkan ketika dia pertama kali diperiksa dia langsung menjelaskan tentang apa yang ada dalam video itu jadi sebenarnya dia semenjak awal dia sudah membuka jadi ketika dia mulai diperiksa pertama kali itu kalau gak salah nama bisnis dan dia menyampaikan itu semua tapi dia bilang coba bang ambil aja itu di rumah saya ada flash desk itu bawa aja semuanya termasuk hard disk itu bisa membantu apa yang abang cari lalu video call kan dengan istrinya untuk istrinya menyerahkan yang ada di dalam laca lemarin itu yang habis sekalian aja bang padahal waktu itu kan dia mencarinya flash desk tapi Baikuni bilang habisnya sekalian aja bang ambil aja dia tahu sebenarnya isi habis itu ada copy daripada video tadi kalau itu gak ada kita gak pernah tahu publik gak akan pernah tahu tentang apa dalam isi daripada video itu dan bagaimana kejadian yang pada jam 17 itu ketika di sampo datang itu bahwa Yusua masih hidup itu yang sebenarnya kita lihat itu merintangi atau malah membantu itu jadi pertanyaan oke ya tergambar sedikit boleh singkat Bung Daniel berkaitan dengan optimisme bahwa ini akan fonisnya nanti akan jauh lebih baik karena Majelis Haki mempertimbangkan semua yang Anda sampaikan ingat saja bahwa kami tetap berpada keyakinan kami bahwa unsur tindakan apapun itu tidak boleh diartikan sebagai suatu aktian yang sangat luas atau mutip tasir harus diartikan bahwa tindakan apapun di dalam pasal tiga-tiga undang-undang ITE itu adalah perbuatan di dunia saliber dimana perbuatan klien kami adalah perbuatan fisik dan bukan perbuatan di dalam ruang cyber itu sendiri akan sangat berbahaya jika tindakan apapun itu diartikan seperti demikian luas atau menjadi multitaksir misalkan ada A berpacaran dengan B kemudian ketika mereka terjadi cekcok kemudian A melemparkan handphonenya si B menjadi rusak terpunyilah tindakan apapun merusak barang sistem elektronik masa dengan seperti itu kejadian seperti itu orang dapat dipidana dengan pasal tiga-tiga undang-undang ITE yang ancaman hukumannya 10 tahun maka oleh karena itu kami sangat berkeyakinan tindakan apapun itu harus ditatirkan ada di dalam ruang cyber yang kemudian yang menjadi perhatian kami adalah terdakwa cekut terdakwa ini sebelumnya ada laporan polisi tanggal 9 Agustus 2009 tanggal 7-nya sudah mempersentasikan sudah menceritakan apa yang dilihatnya di dalam isi rekaman video pada saat itu dan atas perbuatan tersebut dia sudah dijanjikan tidak akan dipidana itulah yang menjadi kekecewaan dan keresahan kami terdakwa cekut ranto kenapa sudah beri tingkat baik tapi tetap dilanjutkan perkara pidananya kira-kira seperti itu dan kami yakin bahwa Hakim akan berlaku objektif melihat perkara ini dan melihat terhadap cekut ranto apakah memang ada niat jahat atau tidak karena sejak awal terdakwa cekut ranto itu mengalami yang namanya sesat fakta dia tidak tahu cerita sebenarnya dan sesat fakta itu merupakan adalah alasan pengapus pidana sehingga terdakwa cekut ranto tidak boleh dipidana dalam perkara ini ya oke kita dapat poinnya dan sambil ini kita lihat kedatangan tempatnya dari DPN Jaksal dari cekut ranto dan Baikuni Wibowo terakhir Bung Heri Hakim kita harus percaya bahwa mereka semua mempertimbangkan apa yang disampaikan kuasa hukum terdakwa fakta persidangan sehingga semua keputusan nanti ada di Majelis Hakim setelah duplik hari ini kita tinggal menunggu fonis Bung Heri ya kita tadi masih bersoal masalah perintah atasan dan lain sebagainya ya Mas Bayu ya di konteks tentunya Hakim akan melihat pada dua poin tidak hanya poin perintah orang yang diberikan perintah oleh atasan tadi tapi juga melihat dari perspektif ini kepada keadilan masyarakatnya ke depan kalau ini jadi itu dulu ya kemudian ada hak hukum pasti ada kewajiban hukum bahwa ketika mengetahui ada yang tidak benar tentunya perlu juga untuk ada tindakan-tindakan apa tindakan yang sudah dilakukan secara preventif preemptif misalnya oleh masing-masing terdakwa itu yang bisa menyelamatkan mereka menurut saya ya kemudian secara dalam hal bahwa ini kebiasaannya seperti ini di tempat kabinat itu yang perlu dinilai nanti oleh hakim apakah kebiasaan itu bisa mengalahkan undang-undang itu sendiri padahal ada aturan tadi yang sudah diciprikan tentang peraturan teknis tadi ada kewajiban bahwa perintah itu tertulis mengapa karena dengan tertulis biasanya menjadi semakin jelas siapa yang memperintah apa isi perintahnya kemudian dikoreksi nanti bertentangan atau tidak dengan undang-undang melawan hukum nggak berperintah itu kan kemudian juga bicara tentang ada konsekuensi logis dan yuridis dari sebuah perintah itu Mas Bayu kemudian dimana jelas disitu maka sebenarnya perkara ini jadi simpel jadi kalau ada perintah tertulis tadi namatalahnya kan karena selalu bermain di ranah tadi ini tertulis atau tidak dan lain sebagainya ada sedikit tanggapan dari bangun ini ya silahkan sedikit Mas Bayu jadi tadi disampaikan oleh Mas Heri ya tentang pre-emptive jadi kalau kita lihat Mas Heri pre-emptive yang dilakukan oleh klien kami itu adalah dengan melakukan mengkopi ke hadis yang berita musnahkan langsung itu langkah pre-emptive kalau kita secara tahu di pre-emptive dia mengambil langkah itu jadi yang itu yang juga perlu dilihat yang tadi tentang terkaitnya dengan apa perpol 7 2022 yaitu pasal 6 ayat 2 huruf C itu harus dilihat itu laporannya secara tertulis bukan perintah secara tertulis jadi kalau dia menolak satu perintah maka dia harus menolak itu dan dia menyampaikan kepada atasan itu secara tertulis yang tadi juga disampaikan oleh kawan kita Bu Daniel ini adalah bahwa apa yang dilakukan ini adalah memang ada apa kita sebutnya sebagai salah kira yang dia melaksanakan perintah itu juga harus harus dilihat dan kita juga berpegang pada bagaimana ada asas ya bahwa lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang tidak bersalah itu asas yang dipegang oleh Majelis Hakim dalam kesalahan baik saya terbatas waktu tetapi kita dapat semua poinnya dan kita harapkan semua berjalan sebagaimana mestinya dan kita sudah mencoba mengawal dan terus mempertanyakan beberapa hal berkaitan dengan jalannya persidangan untuk obstruction of justice hari ini saya berterima kasih untuk Bung Jenedi Saibi Bung Daniel Sonipardede selamat bertugas hari ini dengan dupliknya di pengadilan negeri Jakarta Selatan Bung Heri juga kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain selamat bertugas terima kasih untuk diskusinya salam sehat untuk kita semua salam sehat semua mas Bayu terima kasih terima kasih selamat menikmati